turunin sedikit, supaya teman-teman bisa melihat lebih jelas oke, terus agak kekananin, Pak Wendi sedikit agak, bukan sebalik ya, sebalik ya, ke kiri lagi, 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 stop nah, ini baru cakep, keren gitu ya, jadi kelihatan gitu wibawanya gitu ya, aura-aura terima kasih Pak Wendi ini seru banget deh, jadi aku juga sebenarnya belum pernah analisa semiten ini, tapi belakangan lagi baca-baca, kenapa belakangan tiba-tiba menarik perhatianku dikarenakan nih, masuk top gainers nih, di bulan ini, padahal seperti yang kita tahu, iya, sejak 30 November itu IHSG kan cenderung koreksi ya digerek sama saham ya, satu itu, yang hijau, tapi yang lainnya juga jadi ikutan koreksi tapi PT CEMSTAR ini, atau kode sahamnya CEM ini malah menguat 97% di bulan ini, apakah ini efek dari pendapatan yang tumbuh 60% seperti itu? mungkin karena setelah kubaca-baca ini laporan keuangan kuartal 3-nya kan sudah keluar ya jauh lebih baik dibanding tahun kemarin mungkin, untuk teman-teman yang belum tahu PT CEM ini baru saja IPO itu bulan Juli 2022 ya, jadi masih cukup baru tapi untuk informasinya kita tetap bisa lihat di idx.co.id makanya aku juga udah bisa baca nih para sheet yang menarik adalah ketika sorry, Pak Wendy yang menarik adalah ketika aku membaca income statement atau laporan labarugi dari PT CEM gitu ya, yang meningkat 60% ini which is bagus kan di tengah tantangan gitu ya kenaikan suku bunga wah, ngasih kenaikan inflasi terus juga industri tekstil yang lagi kurang bagus tapi bisa mencatatkan kenaikan pendapatan sebenarnya apa sih kemarin nih bumbu-bumbunya bisa pendapatannya naik sekenceng ini oke, kalau kenaikan pendapatan di tahun ini dimotori oleh dua hal ya satu, karena supply chain shock yang di tahun lalu kita ngalami seluruh dunia kekurangan kontainer dan lain-lain dan tahun ini berangsur kembali normal maka itu permintaannya sangat tinggi dan ininya ya recovery dari pandemi kita ini lah juga itu satu faktor ya yang pabrik-pabrik pada mulai produksi semua gitu jadi untuk tahun ini kita berhasil untuk membukukan 60% peningkatan penjualan dibandingkan tahun lalu cuman tantangan kita memang di tahun depan nanti aku akan share sedikit tentang outlook di tahun depan untuk tekstil industri memang sekarang ini kan banyak PHK ya di industri tekstil dan lain-lain jadi itu memang concernnya kita di tahun depan tapi oleh karena itu kita ada plan yang lain untuk memitigasikan hal tersebut gitu oke jadi ini kan model bisnisnya adalah jualan atau manufaktur bahan kimia untuk tekstil sebenarnya siapa sih dijualnya kemana sih oh kita yang belum tahu nih ya kita supply ke pabrik-pabrik tekstil yang membuat tekstilnya dan tekstil itu banyak dibuat untuk pakaian kalau kita mau tahu contohnya pakaian Nike adidas yang yang quick dry antimicrobial nah itu semua pakai chemical-chemical dari kita jadi kita ada functional chemical yang kita supply ke pabrik tekstil dimana mereka akan produksi kain tersebut untuk dijadikan baju-baju seperti baju exercise seperti Nike adidas dan yang lain-lain itu salah satu contoh produk ya yang di retail gitu selain itu juga kita supply ke pabrik tekstil yang bikin uniform tentara dan lain-lain itu ada fungsi-fungsi khusus anti-nyamuk anti-api dan lain-lain gitu ya nah itu juga anti-miskin ada gak Pak? kenapa? anti-miskin ada gak Pak? anti-miskin kalau ada saya juga mau kita sedang R&D kalau itu disitu sedang R&D oke oke Pak Wenti jadi itu tadi ya teman-teman memang di supply-nya kita sudah tahu terus tapi yang jadi pertanyaan nih Pak Wenti setelah aku lihat-lihat ketika kita melihat pertumbuhannya ini keren banget udah 60% pasti kan yang namanya investor pengennya kalau pertumbuhan pendapatannya tumbuh yang dikembalikan ke investornya juga ada gitu ya itu laba bersih tapi kalau kita lihat beban pokok penjualannya itu juga naiknya itu sampai 78% gitu lebih tinggi daripada pertumbuhan pendapatannya beban penjualan juga naiknya 100% lebih kira-kira apa sih yang menjadi faktor dari pertumbuhan beban beban biaya ini lebih tinggi daripada pendapatannya Pak Wenti oke tantangan kita di tahun ini walaupun kita membukukan 60% peningkatan omset tapi cost of sales kita juga meningkat itu karena kenaikan harga bahan baku itu di dunia jadi imbasnya ke sana ya ke cost of sales sedangkan market kita kita di sini tidak bisa ikuti kenaikan harga dunia jadi di sana kita harus istilahnya harus menurunkan sedikit lah ya marginnya kita supaya membantu industri-industri lokal itu tetap bisa operasi gitu jadi di sini memang kita ada penurunan gross margin kalau dibandingkan tahun lalu gross margin kita tuh 39% dengan periode yang sama Januari-September sedangkan tahun ini tuh di 31% jadi penurunan margin itu mostly karena 8% ada kenaikan 8% ya di cost of sales kita itu karena kenaikan harga bahan baku dari internasional di sana nah mengenai peningkatan selling expense kita yang 3 kali lipat benar di tahun lalu kita punya selling expense hanya 1,1M tapi tahun ini menjadi 3M namun kalau dilihat persentase daripada omset 3M ini hanya 3% dari totalnya sedangkan yang tahun lalu 1,19 itu dibandingin omsetnya itu sekitar 2% jadi dari segi persentase sebenarnya sama cuman dari segi absolutnya memang meningkat karena omsetnya juga meningkat gitu itu dari segi penjualan nah kalau kita tarik lagi ke bawah net profitnya dengan periode yang sama tahun lalu tuh di 5,57 itu sama dengan kira-kira 9% daripada omset sedangkan tahun ini Januari sampai September kita bukukan di 6,9 itu kira-kira 7% dari omset jadi ada selisih 2% jadi walaupun dari segi cost of salesnya kita ada penurunan 8% tapi net marginnya kita hanya turun 2% jadi itu karena efisiensi di administrasi kita dan manajemen kita gitu baik jadi tadi memang tantangannya itu ada di harga yang ada di global dan berarti ini memang dampaknya bukan ke PT Chemstar aja ya Pak Wenti betul betul sekali hampir seluruh perusahaan yang ada di industri ini gitu jadi kalau misalnya dari perusahaan sendiri ya mungkin sudah mencari strategi yang terbaik lah ya buktinya kan tetap bisa menghasilkan pertumbuhan Laba Bersi tadi nah kira-kira nih Pak Wenti tahun depan nih gimana strategi perusahaan nih bisa mengelola peningkatan biaya ke depannya apakah tahun depan kiraan masih pertumbuhan bebannya ini masih seperti saat ini atau kira-kira tahun depan ya sudah mulai melandai saya rasa akhir tahun ini sudah mulai stabil jadi mungkin mulai tahun depan juga kita akan seiring dengan dunia pelan-pelan menaikin harga juga sehingga marginnya bisa ditahan gitu seperti tahun-tahun lalu gitu itu yang kita upayakan tapi kita kalau dilihat customer-customer kita itu sudah lebih dari 10 tahun sama kita jadi hubungan hubungan kita sangat baik kalau mereka lagi susah kita bantu gitu ya kita saling membantulah di dalam hal ini jadi dalam industri lagi susah ini kita juga mengerti pabrik-pabrik di sana jadi dari segi kenaikan harga kita juga mengerti kita gak bisa ikutin secepat internasional ya kenaikan harganya jadi itu perlu waktu nah tapi saya percaya Indonesia industri-industrinya pasti akan ikut juga jadi sooner or later harga kita juga akan balik lagi lah ke yang dulu begitu oke jadi ini sebenarnya keren juga ya kalau misalnya perusahaan bisa mikirin karena harga bahan baku udah naik tapi gak apa-apa dia margin tipis dulu demi membantu tadi kan apa industri lokal industri-industri dong Mbak Oli akan ada waktunya tetap nanti harus melakukan yang namanya pass on ya tetap harus nyenengin investor gitu ya Pak pasti pastinya yang menarik lagi nih aku baca di laporan keuangan dari PT Cemstar ini ya ada pendapatan baru nih di tahun 2022 ya mungkin tadi ada hubungannya dengan yang Pak Wenti sampaikan gitu ya terkait dengan seragam gitu ya dimana tercatat nih di bagian segmen bisnis usaha ada pendapatan baru dari street tax sebesar 13,7 miliar di tahun ini yang dimana pendapatan ini kalau tidak salah ya di dalam laporan keuangan tahun lalu ini belum ada gitu tapi nih Pak kalau misalnya aku baca-baca lagi Serial sendiri kan baru melaporkan laporan keuangannya dan mencatatkan kerugian sebesar 147 juta US dollar dikarenakan penjualan yang menurun apakah ini gak mempengaruhi term of payment ke Cemstar sendiri gitu Pak gak takut nih Pak gagal bayar nih Pak oke sebenarnya street tax sendiri sudah menjadi customer kita sudah lama ya sudah lebih dari 10 tahun jadi tergolong itu customer yang sangat lama hubungan kita juga sangat baik selama ini kita tidak mengalami kesulitan sama street tax dari segi payment termsnya juga mereka on time saya rasa itu karena yang kita supply itu ke kontrak-kontraknya mereka ya yang sudah ada kontraknya dan sudah ada sudah PO lah istilahnya ya bukan yang baru jadi kita sih tidak mengalami kesulitan dari street tax selama ini gitu yang malah dapat order tahun ini Pak sebelum aku melanjutkan pertanyaan nih ada pertanyaan nih Pak dari IT katanya Pak bikin chemical buat busa juga gak Pak ada itu namanya former nanti silahkan hubungin WA atau Instagram saya oh gitu oh iya ini perlu nih apa teman-teman boleh nih abis ini follow Instagramnya Pak WNT jadi bisa nanya-nanya nih terkait produk-produk yang dimiliki oleh PT Cemstar oke nah ini ada pertanyaan lagi tapi mungkin kita lanjut ke pertanyaan aku dulu ya karena kita masih mau bahas terkait kinerja laporan keuangan di tahun 2022 ini karena disini kan yang nonton 66 orang ini teman-teman investor biasanya mereka tuh carinya tuh cuannya dari perusahaan gitu ya kinerja yang positif nah Pak WNT kalau kita lihat laporan laba rugi ya udah keren deh pertumbuhan pendapatannya di tahun ini ya tapi kalau kita buka arus cash flow-nya nih cash flow-nya nih perpunuhan arus cash-nya nih cash flow statement-nya nih justru kok arus cash operational-nya masih negatif kira-kira apa jangan-jangan nih kita sebagai investor yang gak ngerti model bisnisnya seperti apa gitu apakah ini memang wajar di industri-nya atau seperti apa oke mungkin saya cerita sedikit ya di industri tekstil ini tantangan terbesar kita adalah di payment terms gitu emang gak mungkin teman-teman yang ada di industri tekstil pada tahulah payment terms di industri tekstil itu sangat harsh bisa dibilang sangat harsh ya rata-rata itu 2-3 bulan itu sih udah udah baik kalau 2-3 bulan gitu ya nah karena rata-rata payment terms ke customer itu 2-3 bulan sedangkan payment terms yang kita dapat dari supplier kita paling cuman 2 minggu sampai dengan 1 bulan dan kita mesti import juga dari luar ya ditambah import waktu importnya waktu clearance-nya dan lain-lain itu mungkin kita mesti talangin sekitar 2-3 bulan punya bahan baku uang gitu disananya jadi oleh karena payment terms ke customer 3 bulan tapi dari supplier hanya 1 bulan ditambah import dan lain-lain secara cash flow itu kita sangat berat kalau tidak ada tambahkan investasi gitu jadi memang dari segi model bisnisnya secara cash flow itu bisa dibilang kelihatannya negatif tapi selama ini kita belum punya bad debt yang saya mau garis bawahi karena kita bisa menjaga hubungannya dan lain-lainnya jadi memang orang yang di luar industri tekstil akan lihat waduh serem juga nih cash flownya seperti itu tapi saya rasa orang-orang yang muda di industri tekstil lihat itu tidak asing lah itu sudah biasa yang penting bad debt-nya 0 atau bad debt-nya kecil itu yang lebih penting gitu tapi saya akui ini memang tantangan ya untuk industri tekstil masalah payment termsnya itu karena ini sudah memang mendara daging lah bisa dibilang di industri tersebut salah satu langkah mitigasi kita kedepannya justru kita mau ekspansi di luar industri tekstil jadi saat ini memang kita hanya produksi kimia hanya untuk produksi industri tekstil tapi kedepannya kita mau ekspansi ke industri yang lain seperti energi dan agro oke ini keren banget nih insight tambahan dari Pak Wenti tadi makanya seperti yang aku bilang kadang kan kita ya investor itu punya keterbatasan dalam melihat sebuah industri jadi mungkin kitanya gak ngerti jadi ngeliatnya kayak udah takut duluan padahal belum tentu kita harus pahamin dulu ya model bisnis dari industri-nya tersebut jadi tadi udah dijelasin sih jelas-jelasnya banget sama Pak Wenti nah Pak Wenti kan Cemstar baru IPO Juli kemarin dapet uang dong banyak dong nah IPO-nya nih udah dipakai sejauh mana sih oke tunggu saya buka contekan dulu ya gak inget soalnya jadi kalau dari segi penggunaan dana hasil proses kita 75M waktu itu ya nilainya 75M dari 75M tersebut 7% digunakan untuk biaya penawaran biaya IPO-nya sekitar 5M digunakan untuk biaya IPO lalu 19,5M itu digunakan untuk pembelian pabrik sesuai dengan prospektus kita itu sudah terlaku terjadi benar sebelum kita IPO kita belum memiliki rumah sendiri masih sewa jadi setelah IPO kita beli rumah sendiri sudah memiliki tempat sendiri sekarang ini jadi teman-teman yang ikut beli saham camp kita sudah punya rumah sendiri semua investor juga sama-sama memiliki rumah kita gitu ya jadi itu yang kita sudah pakai itu kira-kira 27% dari prosit dan sisanya sekitar 17M kita pakai untuk modal kerja jadi total yang sudah kepakai sekitar 57% masih ada sisa dana sekitar 43% atau absolutnya sekitar 30M itu penggunaan dana sangat transparan ya digunakannya sesuai dengan yang dijanjikan ketika waktu IPO disini nggak ada pakai buat bayar utang-utangan ya Kau Enti ya nggak ada untuk ekspansi ini pertanyaannya cukup cukup banyak nih mungkin silahkan silahkan ini pertanyaannya cukup bagus menarik tapi nanti deh kita taruh di belakang mungkin pertanyaan selanjutnya nih kira-kira tadi ternyata salah sebut ya aku harusnya sebutnya campstar ya Pak Wenti campstar iya thank you Pak Pak Wenti ini aku kalau baca-baca nih ya di berita lagi rame banget gitu kira-kira emang ada rencana mau FPC dalam waktu dekat gitu oke mungkin aku akan jawab expansion plannya campstar ya expansion plan kita kita aku sebutnya ada dua ekspansi satu vertical ekspansi satu lagi horizontal apa yang dimaksud dari vertical itu kita rencana mau ekspansi dalam industri yang sama yaitu tekstil dalam vertical expansion ini kita lihat secara organik kita juga grow tapi kita juga eksplor secara kan organik nah secara organiknya itu kita lagi mau mencari atau eksplor apakah ada bisnis yang sama yang kita bisa akuisisi sehingga growth-nya itu jauh lebih cepat jadi basis-nya itu ya memang sedang kita lagi eksplor perusahaan-perusahaan mana yang kita bisa akuisisi untuk membantu mempercepat growth-nya kita di industri yang sama itu untuk vertical expansion-nya nah untuk horizontal expansion kita juga mau ekspansi di luar industri tekstil yang tadi saya cerita mau dua yang kita sudah bidik itu adalah energy dan agro gitu nah untuk itu pun kita juga sudah tanda tangan MOU dengan PT Sekindo dimana kita ada rencana kerjasama untuk pengembangan dan supply chemical ke industri energy itu satu kita juga sedang tahap onboarding proses dengan Baker Hughes untuk menjadi channel partner-nya mereka jadi itu adalah aktivitas-aktivitas kita di tahun ini untuk masuk ke sektor lain ya dalam rangka horizontal expansion-nya kita gitu jadi kalau ditanya lagi mau akuisisi atau tidak ya dalam rangka global expansion plan-nya kita itu ya memang kita sedang melihat lah apakah ada perusahaan yang kita bisa akuisisi supaya kita bisa grow lebih cepat begitu nah ini sekalian mumpung ada pawentinya nih di hadapan teman-teman mungkin banyak juga nih yang bertanya-tanya karena beberapa hari ini rame sekali dirumorkan katanya ada suaminya Bupuan Maharani ini mau masuk kalau misalnya jawabannya iya itu maksudnya tuh mekanismenya apa Pak campstarnya diakuisisi atau merger atau seperti seperti apa oke sebelumnya aku tidak boleh melangkahi proses keterbukan informasi ke ITX jadi aku dihormati proses tersebut namun yang saya bisa share sedikit adalah kami memang sudah bertemu dan sedang koordinasi dan eksplor bersama PT Besis Investment nah Besis Investment ini yang saya tahu salah satu pemegang sahabnya adalah Pak Happy Hapsoro gitu jadi mungkin ini kaitannya rumornya ya Pak Happy masuk campstar ini dari basis kita sedang bicara dan sedang eksplorasi tapi detailnya saya belum bisa sharing tinggal tunggu tanggal mainnya Mbak Oli paling itu aja itu apa tipis-tipis aja tuh di di mention-mention tadi sama Pak Wenti selanjutnya tunggu kabarnya nanti ya di market karena gara-gara berita ini udah kemarin karena pendapatannya juga pertumbuhannya bagus karena adanya rumor bukan berita ya rumor jadinya tuh pergerakannya juga pergerakan saham campnya juga sangat atraktif gitu ya diapresiasi dari market kalau hari ini sebenarnya turun 1,49% tapi cukup wajar karena kemarin kenaikannya juga sudah 26% gitu ya Pak Wenti saya rasa mungkin analis-analis di luar lihat karena kita punya vision dari segi global vision kita kita kan juga mendepani ESG ya mengenai dikarbonisasi mengurangi carbon footprint kita campstar ini memang menyokong ide itu banget dan saya rasa basis investment juga sama ya menujunya ke sustainability business gitu jadi dari segi visi alignment kita sama saya rasa mungkin analis-analis sudah heboh lah lihat dari segi alignment itu sama dan lain-lain ya mungkin banyak kecocokannya jadi kita minta doanya ya tinggal tunggu tanggal mainnya dan lain-lain